Inilah rekaman CCTV milik stasiun pengisian ban bakar di desa Telogorjo, kejamatan Telogomung, Kabupaten Pati, yang merekam kedua orang yang mengaku wartawan. Keduanya datang dengan menaiki mobil warna hitam, lalu naik ke lantai dua kantor SBPU. Keduanya bermaksud menemui pengaluna SBPU tersebut selang beberapa menit, mereka keluar dari area SBPU. Selain terekam kamera CCTV, kedua orang tersebut juga terekam oleh kamera warga saat akan bertransaksi dengan pengawas SBPU di sebuah kafe di perumahan Rendole, desa Mukti Harjo, kejamatan Margorejo. Dalam video tersebut pengawas SBPU saling berhadapan dan tawar-menawar, kemudian uang diserahkan dan pengawas SBPU meninggalkan kafe kopi tersebut. Menurut pengawas SBPU Erwin Setio Pramono menceritakan, jika awalnya didatangi dua orang yang mengaku wartawan, keduanya mengaku sebelumnya tanggal 6 Desember lalu mengisi BBM di SBPU tersebut. Namun pengisian SBPU dianggap kurang bagus karena hanya keluar angin. Kemudian mereka mengancam akan memberitakan dan memviralkan di Medsos jika tidak diberi uang 5 juta rupiah. Namun karena merasa benar, pihak SBPU tidak menggubris keduanya. Keduanya kemudian mengancam lagi akan memberitakan pada 8 Desember kemarin jika tidak diberi uang. Karena takut SBPU akan sepi jika diviralkan, pengawas SBPU akhirnya mau memberi uang senilai yang diminta, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Namun oleh pengawas SBPU akhirnya dineko dan disepakati sebesar 12 juta rupiah, namun diberikan sementara sebesar 5 juta rupiah. Karena merasa diperas, pengawas SBPU akhirnya melapor ke polisi dan kedua oknum wartawan tersebut diamankan di lokasi penyerahan uang. Namun kami semarin ya, tanggal 8, bulan Desember 2022, pukul 12.00. Ada dua orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan atau pewarna. Mereka kesini dengan alasan mau konfirmasi itu namanya bahwa pengisian kami untuk perang bagus atau keluar angin saja. Kini kasus tersebut sudah ditangani saat reskrim Polestapati. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor. Pengelola SBPU berharap kasus tersebut dilanjutkan dan berharap Polestapati serius menangani kasus tersebut. Pasalnya, ulah keduanya yang mengaku wartawan tersebut sangat meresahkan sejumlah pengelola SBPU di Pati. Heri Purwaka, Cahaya TV